Sebenarnya kalau dari Anda-Anda ini kan, kalau boleh dibilang, menjadi idolanya anak muda Indonesia. Ini gimana sih caranya ya Bu, untuk jadi jagoan muda yang berbahaya dalam arti positif versi Bu Susi dan Pak Ganjar? Gimana tuh? Jagoan berbahaya? Iya. Enggak lah, jagoan berguna untuk sesama. Jadi kalau untuk saya, saya selalu ingin berbuat sesuatu. Selalu ingin memenuhi tantangan-tantangan yang ada atau yang baru. Dan senang mengerjakan hal-hal baru, selalu tertantang. Dan saya pikir dengan situasi pandemik juga tidak menyurutkan kita atau membuat kita jadi apa ya. Kita masih dalam segala keterbatasan gerak, keterbatasan fisik, karena kita harus hati-hati dan waspada. Kita masih bisa berbuat untuk sesama kita, banyak hal. Dan berbuat baik, berbuat sesuatu yang berguna, itu sesuatu yang berguna, berbuat sesuatu yang berhasil, itu selalu bikin kita gembira. Dan kalau kita lakukan itu dengan kontinuasi, dengan terus-menerus, itu kita akan merasa diri kita juga baik. Merasa diri kita juga bahagia. Dan semakin kita bahagia, semakin juga banyak energi kita untuk melakukan hal yang baik untuk orang lain. Dan setelah Anda melakukan hal yang baik untuk orang lain, Anda juga merasa baik. Jadi itu seperti, apa, ciclos kembali dan kembali. Anda beri, Anda dapat. Anda beri, Anda dapat. Jadi berbuatlah banyak untuk orang lain. Berpikirlah selalu apa guna kita untuk sekeliling kita. Untuk, ya kalau yang tinggi-tinggi ya, apa guna kita untuk negara, untuk bangsa. Tapi minimal, kita semua masing-masing bisa berbuat apa untuk sekeliling kita. Untuk kawan-kawan kita, untuk adik-adik kita, untuk orang tua kita, untuk teman-teman kita. Ya itu, kira-kira seperti itu. Pak Ganjar, aku ke Pak Ganjar dulu nih Bu Susi. Pak Ganjar, pernah muda kan? Masih, masih. Masih. Itu yang paling penting. Umur itu hanya sekedar angka. Tapi yang penting jiwa dan hatinya selalu muda. Pak Ganjar, kan Pak Ganjar juga mempromosikan, apa, lapak Ganjar ya? Benar? Nah, itu kan tentang anak-anak muda UMKM gitu ya, Pak Ganjar ya? Ya, ya. Kenapa Pak Ganjar memiliki kepercayaan yang tinggi pada anak muda? Iya, sebenarnya Mbak, waktu pandemi ini muncul, saya datang ke beberapa seniman awalnya. Terus kemudian dia bingung, Pak Ganjar, saya nggak bisa manggung lagi. Terus apa pendapatmu dari pendapatanmu dari mana? Sekarang saya jualan berah. Jualan aja. Ternyata para seniman-seniman wayang yang saya datangi itu, anak-anak mudanya kreasi. Mamaknya, bapak-bapaknya biasanya hanya main di panggung. Maka anaknya, aku aja mas kare yang jualan. Terus dia jualan, aktif. Cuma ya hanya di lingkungan itu. Nah, setelah itu, Mbak, kemudian panggung saya buatkan namanya panggung kahanan. Mereka kemudian berinteraksi dan terjadilah donasi, mereka bisa bekerja. Setelah itu muncul anak-anak muda yang membuat kreasi bagus-bagus banget. Umpama saya ketemu anak muda ini, ada karung goni, tahu nggak, Mbak? Oh, apa tuh? Jadi apa? Jadi kopi ya. Terus kemudian dia jual. Dia jual ke orang-orang, ke masjid-masjid, ke teman-teman. Jadilah kemudian satu karya. Terus kemudian saya menemukan lagi. Ini karya apa, pas yang keren ya. Menurut saya keren. Biasanya nggak dipakai oleh ibu-ibu. Sorry, ini merahnya nggak pas ya. Kirian, kiri, kiri. Yes. Terus kemudian dibuat. Ini ternyata pasarnya sudah bisa ekspor. Namun dengan adanya pandemi, mereka nggak bisa jalan. Anak-anak muda saya kumpulkan. Terus dia cerita sama saya. Pak Ganyar, saya kesulitan menjual. Lalu bagaimana? Ya, enaknya gimana? Saya kumpulkan anak-anak muda. Mereka kumpul di co-working space-nya Pempro Jateng. Namanya Head Through Space. Terus kemudian mereka berdiskusi. Ada yang bicara marketing. Ada yang bicara desain produk. Ada yang bicara akses permodalan. Nah, saya ketemu dengan anak-anak muda yang kemudian membuat terobosan-terobosan. Umpama cara dia jual melalui marketplace. Bagaimana bagaimana produk dan sebagainya. Dan saya yakin setelah itu, saya buatin aja. Ini mumpung follower saya lumayan di IG. Terus kemudian teman-teman, Pak Jualan di IG-nya Pak Ganjar lah. Itulah Mbak Sebenarnya ada hashtag Lapa Ganjar setiap minggu. Yang kemarin sudah minggu ke-15. Itu Mbak Rasih teribanya. Keren. Bu Susi, kemarin kemarin aku lihat di Instagram-nya Bu Susi ini juga tentang anak muda. Aku lihat di Instastory-nya Nadine bahwa Susi R mau merekrut mereka yang mau bekerja. Baik menjadi personal assistant-nya Bu Susi maupun di Susi R. Begitu ya Bu Susi ya? Ya, ada. Kita karena penerbangan itu turun. Jadi mau tidak mau kita diversifikasi usaha. Ada bikin cafe, bikin merchandise. Pokoknya rekrut anak-anak yang... Ya, mereka background-nya bukan dari aviasi. Tapi untuk mengerjakan ada kita mau bikin seafood, susi seafood, bikin susi cafe, gitu-gitulah. Untuk kesibukan Nadine dan anak-anak muda biar ada kegiatan. Saya mau itu dong, mau daftar Bu. Bu Susi, saya mau daftar dong Bu. Oke, oke. Kira-kira cocok jadi apa Bu? Jadi asisten pribadi juga boleh? Cocok jadi apa? Asisten pribadi. Jadi aspri. Ya, siap. Jadi aspri. Nanti saya yang ngurusin kamu. Bukan yang ngurusin saya. Itu betul sih, Bu. Benar, Bu. Benar. Bu, siapa yang ngurusin siapa? Iya, benar. Dia soalnya juga konsumtif banget, Bu. Makannya banyak, Bu. Jadi menurut saya kalau dia kerja sama ibu rugi. Di laut, malah gue mesti nolongin dia di laut, kan? Benar. Ibu kok tau, saya gak bisa berenang sih, Bu. Bu Susi tau aja, saya gitu.